Tuan Zizun, Liu Yan sudah bergerak. Ketika bawahan ini turun, mereka sudah mengirim orang untuk berurusan dengan tujuh cabang pavilion pil suci. Dengan kekuatan pavilion suci dan dan tujuh cabangnya, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Kaisar Dao Surgawi sedang ditekan oleh para ahli kuil Jadefoy. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Fu Chen berkata dengan hormat. Feng Wu Chen menghela nafas tak berdaya. Sambil menatap Liu Qingyang dan yang lainnya, dia berkata sambil tersenyum masam, sekarang kalian tahu mengapa kultifasiku meningkat begitu lambat, kan? Saya baru saja kembali dari alam Dewanaga. Tidak ada waktu untuk bercocok tanam sama sekali. Miao Qingqing dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Yang Mulia Floting Das memiliki ekspresi canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Kalian semua berkultifasi dengan baik. Aku akan pergi ke pavilion suci dan... Feng Wu Chen berkata tanpa daya. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan kembali dan langsung pergi dari Istana Suci Dewanaga. Jika kultifasi seseorang telah mencapai tingkat Kaisar Bijak, seseorang akan dapat berteleportasi ke sana. Sangat disayangkan bahwa Feng Wu Chen hanya seorang Sein Bintang Tiga. Leluhur jiwa angin ku sudah cukup untuk meningkatkan kecepatanmu beberapa kali lipat. Tidak akan butuh waktu lama. Suara Winsuantirk terdengar. Suamiku, aku akan pergi bersamamu, kata Ling Xiao Xiao. Ayo pergi. Feng Wu Chen mengangguk. Kota Langit Ilahi di Sembilan Prefektur. Setelah pertempuran besar, tujuh cabang pavilion eliksir suci telah ditembus oleh empat kekuatan besar. Korbannya banyak, dan pavilion eliksir suci telah menderita kerugian besar. Pada saat ini, jika bukan karena kuil surgawi, pavilion ramuan suci pasti sudah rata dengan tanah. Namun, Kaisar Surgawi, Gui Ao Feng, telah terluka. Bukan hanya itu saja, tetua agung kuil dao surgawi, Gao Wu Yun, dan tetua agung lainnya juga terluka parah, dan banyak ahli terbunuh tanpa ampun. Pavilion suci dan Huang Fu Kong, tetua Wu Jing Han dan yang lainnya juga terluka, dan puluhan penjaga meninggal secara tragis. Jalanan di sekitar pavilion ramuan suci sudah penuh sesak dengan orang. Di depan pavilion pil suci, seorang wanita mengenakan kipau merah menyala berkata dengan dingin dan arogan, Huang Fu Kong, lama tidak bertemu. Apakah kamu masih mengingatku? Huang Fu yang terluka parah tampak kosong, wajah tuannya tampak sangat muram, Liu Yan. Wanita yang mengenakan congsam merah menyala adalah Liu Yan. Dia dulunya adalah salah satu wanita tercantuk di kota langit ilahi dan memiliki banyak sekali pelamar. Yun, Er, siapa dia? Mu Hong Lian bertanya sambil mengerutkan kening. Sui Yuner segera menceritakan kepadamu Hong Lian apa yang terjadi saat itu secara rincin. Dulu, kau telah membuatku sangat kesulitan. Hari ini, aku akan membuatmu membayar sepuluh kali lipat harganya. Kata Liu Yan dingin. Liu Yan, dulu kamulah yang memandang rendah orang lain. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Sui Yuner berkata dengan acuh tak acuh, sikapnya mendominasi. Dasar jalan kecil, diamlah. Teriak Liu Yan dengan marah, kalau bukan karenamu, apakah aku akan ditertawakan oleh semua orang di kota langit ilahi? Kau lah yang menghancurkan semua yang kumiliki. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Kau lah yang akan menyesali ini. Aku jamin itu. Mu Hong Lian mencibir dengan percaya diri. Matanya yang indah dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap Liu Yan. Bunuh dia untukku. Liu Yan melotot tajam ke arahmu Hong Lian. Huff, mari kita lihat siapa yang berani. Teriak Gu Yao Feng dengan marah, tidak peduli dengan luka-lukanya. Kepala istana, Gao Hu Yun, Fang Tianhai, dan dua tetua lainnya khawatir. Namun, mereka sudah terluka parah dan tidak bisa bangun. Gu Yao Feng, saat itu, orang-orangmu dari Kuil Surgawi juga ikut campur. Aku sarankan kamu untuk segera pergi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Mulai sekarang, posisi penguasa sembilan prefektur akan berpindah tangan. Liu Yan berteriak dengan marah, sangat sombong. Liu Yan yang sekarang bahkan lebih arogan dan merendahkan daripada sebelumnya. Gu Yao Feng melirik Liu Yan dengan jijik dan mencibir, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau mengancamku. Anda tidak memenuhi syarat untuk meminta saya tersesat. Gu Yao Feng, apakah kamu tidak tahu identitasmu sendiri? Kalau bukan karena Tuan Muda Ditong, aku pasti sudah membunuhmu. Seorang pria parubaya berkata tanpa ekspresi. Pria ini adalah Zhang Zicheng, Komandan Kuil Jadevoid. Dia adalah seorang yang mulia bintang satu. Gu Yao Feng hanyalah seorang Kaisar Suci bintang enam. Dia sama sekali bukan lawan Zhang Zicheng. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Gu Yao Feng sama sekali tidak mundur. Dia berkata dengan keras, Zhang Zicheng, kamu tidak perlu mengancamku. Aku tahu aku bukan lawanmu. Namun, bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan pavilion pil suci. Huff, menolak bersulang hanya untuk menerima kekalahan. Wajah Zhang Zicheng berubah dingin. Matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang kejam. Panglima Zhang, bunuh dia, kata Liu Yan dingin. Perintah Liu Yan langsung menempatkan Zhang Zicheng dalam posisi yang sulit. Meskipun dia adalah Komandan Kuil Jadevoid, Gu Yao Feng tetaplah salah satu orang dantong. Dia tidak takut untuk bersikap berani. Namun, dia benar-benar tidak berani membunuh Gu Yao Feng. Apa yang masih kau berdiri di situ? Ini adalah perintah. Jangan lupa siapa dirimu. Liu Yan menegur dengan marah dan menamparnya. Dia menamparkan Zhang Zicheng, seorang yang mulia suci, di depan semua orang. Seberapa arogankah Liu Yan? Dia benar-benar tidak patuh hukum. Semua orang yang hadir ketakutan oleh tamparan Liu Yan dan berkeringat dingin. Huang Fu, Sui Yuner dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak percaya dengan perubahan Liu Yan. Liu Yan hanya sombong dan cerewet. Dia tidak menganggap orang lain lebih rendah darinya. Hati Zhang Zicheng sudah terbakar amarah. Sebagai seorang ahli yang mulia, dia diperintah oleh seorang wanita. Wanita itu bahkan menamparnya di depan semua orang. Siapa yang bisa menahannya? Akan tetapi, Zhang Zicheng tidak berani marah karena Liu Yan adalah wanita yang disukai oleh pelindung kuil jade void. Karena itu, Zhang Zicheng hanya bisa menahan amarah yang membara di dalam hatinya. Zhang Zicheng, kau adalah seorang ahli yang mulia. Sekarang kau diperintah oleh jalan kecil ini. Dia memperlakukanmu seperti anjing. Kau masih bisa menahannya. Gui Ao Feng mencibir. Diam. Zhang Zicheng melotot ke arah Gui Ao Feng. Mengapa kamu tidak menyerang? Jika kau berani melanggar perintah ini, posisimu sebagai komandan akan berakhir saat kau kembali. Liu Yan berteriak dengan marah, mengabaikan kemarahan dan perasaan Zhang Zicheng. Zhang Zicheng mengepalkan tangannya erat-erat. Niat membunuh yang dingin meletus saat dia menatap tajam ke arah Gui Ao Feng. Tuan Istana, hati-hati. Merasakan niat membunuh yang sebenarnya dari Zhang Zicheng, Gao Yun dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Zhang Zicheng, beraninya kamu. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Mu Hong Lian buru-buru berteriak dengan marah. Wanita jalan kecil. Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa kuil Jade Void adalah salah satu kekuatan besar di bawah kuil Dewa Naga. Tidak ada seorang pun yang tidak mampu kita ganggu. Liu Yan mencibir dengan arogan. Gui Ao Feng, kau sedang mencari kematian. Teriak Zhang Zicheng dengan marah. Dia dengan kejam meninju dengan tinju yang mengandung kekuatan mengerikan. Berhenti. Teriak Mu Hong Lian dan yang lainnya. Untuk posisi komandan, Zhang Zicheng tidak punya pilihan selain menyerang. Wajah tua Gui Ao Feng tampak sangat muram. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meninju. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan mundur setengah langkah. Zhang Zicheng, siapa yang memberimu keberanian? Tepat saat mereka berdua hendak saling memukul, sebuah suara sedingin es yang dipenuhi kekuatan mengerikan terdengar. Pelindung bayangan ilahi. Ekspresi Zhang Zicheng tiba-tiba berubah. Aura dan tekanan yang mengerikan membuatnya takut setengah mati. Dalam sekejap, bayangan hitam muncul di antara mereka berdua tanpa mengeluarkan suara. 2662 Salam, Pelindung Suan Ying Zhang Zicheng dan Gui Ao Feng segera berlutut hormat. Zhang Zicheng sangat ketakutan. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Perkataan wali Suan Ying membuat Zhang Zicheng menyadari bahwa dirinya dalam masalah besar. Ia akhirnya mengerti arti perkataan mu Honglian. Salam, Pelindung bayangan ilahi. Gao Hu Yun yang terluka parah dan yang lainnya juga berlutut dengan hormat. Kepala kuil hukum surgawi, kamu terluka. Tidak perlu bersikap sopan. Bangunlah. Suan Ying berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Pelindung Suan Ying. Gui Ao Feng dan yang lainnya berkata dengan hormat. Kerumunan di jalan langsung terdiam. Mereka menatap penjaga Suan Ying dengan ketakutan. Di sisi lain, Mu Honglian dan Sui Yuner tidak hanya merasa lega, tetapi juga tersenyum. Mereka tahu bahwa kemunculan penjaga bayangan ilahi berarti Feng Wu Chen ada di sini. Penjaga bayangan ilahi. Wajah Liu Yan dipenuhi kepanikan. Liu Yan tidak tahu siapa itu pelindung bayangan ilahi, tetapi melihat Zhang Zicheng berlutut dengan hormat, dia tahu bahwa identitas orang ini menakutkan. Di alam Dewanaga, satu-satunya orang yang mampu membuat Zhang Zicheng tunduk adalah kuil Dewanaga dan para petinggi kuil jade void. Jelaslah, penjaga Suan Ying adalah seorang ahli dari kuil Dewanaga. Liu Yan juga menebaknya. Namun Liu Yan tidak rela. Dia tidak rela kalah seperti ini. Insiden pavilion pil mendalam telah menghancurkan reputasi Liu Yan dan dia telah kehilangan segalanya. Tidak mudah baginya untuk menjadi pelindung kuil jade void. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Liu Yan tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermalukan di depan begitu banyak orang di kota langit ilahi lagi. Zhang Zicheng, bangun! Liu Yan berteriak dengan marah. Aku perintahkan kau untuk bangun sekarang. Zhang Zicheng bersikap acuh tak acuh. Dia tidak berani berdiri di depan pelindung Suan Ying. Liu Yan tidak tahu betapa mengerikannya penjaga bayangan ilahi itu, tetapi Zhang Zicheng tahu betul. Dia benar-benar memiliki hak istimewa untuk bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Zhang Zicheng ketakutan. Para ahli dari keempat kekuatan itu ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani kentut sedikitpun. Tak seorang pun di antara mereka yang mengira bahwa pavilion pil suci didukung oleh kuil dewa naga. Rasa penyesalan yang kuat. Liu Yan masih berani bersikap sombong. Zhang Zicheng dan yang lainnya benar-benar ingin mencabik-cabik Liu Yan. Melihat Zhang Zicheng mengabaikan perintahnya, Liu Yan merasa kehilangan seluruh mukanya dan langsung meledak. Ayah. Zhang Zicheng bersikap acuh tak acuh dan mengabaikan perintahnya. Liu Yan marah dan maju untuk menamparnya lagi. Zhang Zicheng, Anda telah mencapai akhir hari-hari Anda sebagai seorang komandan. Setelah kita kembali, aku pasti akan melindungimu dan membunuhmu. Liu Yan menegur dengan marah, seperti wanita jalan gila. Semua petani di jalan ketakutan setengah mati oleh Liu Yan. Dia belum pernah melihat tikus tanah yang begitu kejam. Liu Yan, lebih baik kau diam. Kalau tidak, bahkan pelindung tidak akan bisa menyelamatkanmu. Zhang Zicheng menahan keinginan untuk membunuh Liu Yan dan meraung dengan suara rendah. Zhang Zicheng tidak hanya mengabaikan perintahnya, tetapi dia juga berani membentaknya. Liu Yan sangat marah, dan amarahnya mulai menggerogoti akal sehatnya. Ayah. Liu Yan yang marah menamparnya lagi. Suara keras terdengar, menyebabkan jantung semua orang berdetak kencang. Bukankah Liu Yan takut Zhang Zicheng akan mengamuk? Itu adalah seorang ahli yang mulia suci. Zhang Zicheng, kamu pikir kamu siapa? Kau hanya budak anjing, apa hakmu untuk membentakku? Liu Yan berteriak dengan marah lalu menamparnya lagi dengan kejam. Tatapan mata Liu Yan yang tajam menyapu pelindung Suan Ying. Dia berteriak dengan marah, aku tidak peduli siapa kamu, pergilah sekarang juga. Kalau tidak, jagalah nyawamu. Jangan berpikir bahwa Anda menakjubkan hanya karena Anda seorang ahli Sein Venerate. Tidak seorang pun dapat menyelamatkanmu jika kau menyinggung perasaanku. Suan Ying menatap Liu Yan dengan dingin seolah sedang melihat mayat. Apakah kamu tahu siapa aku? Melihat pelindung Suan Ying tidak tergerak, Liu Yan berteriak marah lagi. Aku tunangan pelindung kuil Jade Void, Luo Jue San. Tahukah Anda pelindung Luo Jue San? Kalau berani ikut campur urusan orang lain, aku jamin kau akan mati tanpa tanah pemakaman. Tunangan pelindung Luo Jue San. Itu sebenarnya pelindung Luo Jue San. Tidak heran Liu Yan begitu sombong. Pelindung Luo Jue San adalah seorang Sein Venerable Bintang 4. Kekuatannya sangat mengerikan. Konon, dia adalah yang kedua setelah Jade Void Child. Liu Yan sebenarnya adalah tunangan pelindung Luo Jue San. Ini tidak mungkin benar, kan? Mendengar nama Luo Jue San, para penonton menjadi ketakutan setengah mati. Pelindung Suan Ying dan yang lainnya mungkin tidak tahu, tetapi siapa di alam Dewa Naga yang tidak mengetahui ketenaran dan kekuatan mengerikan pelindung Luo Jue San. Namun, meskipun Liu Yan memiliki latar belakang yang mengerikan, ekspresi pelindung Suan Ying masih dingin, dan dia sama sekali mengabaikan keberadaan Liu Yan. Jika orang lain, pelindung Suan Ying pasti sudah membunuh mereka. Namun, kali ini situasinya berbeda. Suan Ying tahu bahwa Feng Wuchen ingin menyelesaikannya sendiri, jadi dia tidak akan ikut campur. Mati tanpa tempat pemakaman. Sungguh kata-kata yang besar, tetapi aku tidak tahu apakah Luo Jue San punya nyali. Tepat saat teriakan marah Liu Yan berakhir, sebuah suara dingin dan tanpa emosi terdengar dari langit-kota langit ilahi. Tuan Feng ada di sini. Mendengar suara yang familiar itu, wajah menawan Muhong Lian menampakkan senyum menawan. Yang Mulia Dewa Tertinggi, wajah pucat Gui Ao Feng dan yang lainnya dipenuhi rasa hormat. Sejumlah besar kultifator di kota langit ilahi menatap langit pada saat pertama. Semua orang sangat penasaran siapa yang begitu berani. Wuss! Tak lama kemudian, di langit-kota langit ilahi, dua sosok melintas dan muncul. Mereka adalah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao. Siapa mereka? Mereka tampak asing, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mungkinkah latar belakang bocah ini lebih mengerikan daripada pelindung Luo Jue San? Aku pernah melihatnya sebelumnya, dia tampaknya adalah penguasa sebenarnya dari pavilion pil suci. Apa latar belakang bocah nakal ini? Dia tidak tampak istimewa, tapi gadis itu sangat cantik. Banyak kultifator di kota langit ilahi berdiskusi dengan suara pelan, mereka sangat penasaran dengan latar belakang Feng Wuchen. Itu kalian. Tetapi ketika Liu Yan melihat Feng Wuchen dan Liu Ruan, wajah menawannya langsung berubah sangat dingin dan marah, niat membunuh yang mengerikan menyebar dengan liar. Bahkan jika Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao berubah menjadi abu, Liu Yan masih akan mengenali mereka. Para petinggi dari empat kekuatan utama panik. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Feng Wuchen, perasaan gelisah dan takut yang kuat muncul di hati mereka. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao turun, dan pelindung Suanying berkata dengan hormat, Tuan Zizun. Tuan Zizun, dari pelindung Suanying membuat Zhang Zicheng ketakutan hingga menjadi vegetatif saat itu juga. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Raungan marahmu Hong Lian, seolah terulang kembali, terus-menerus muncul di benak Zhang Zizun. Jadi beban kalimat ini sungguh mengerikan. Orang yang tersinggung sebenarnya adalah Dewa Zizun dari para Dewa Naga. Wajah Feng Wuchen sangat dingin, dan tatapan matanya yang menakutkan membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Liu Yan melotot ke arah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, lalu berteriak dengan marah, kalian akhirnya sampai di sini. Hari ini, aku, Liu Yan, pasti akan membuatmu memohon kematian. Liu Yan, sejujurnya, aku benar-benar tidak menyangka kalau itu adalah kamu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, tanpa sedikitpun emosi manusia. 2663 Ketika Yang Mulia Wuchen memberitahu saya bahwa Anda adalah orang di balik semua ini, saya benar-benar terkejut. Aku tidak menyangka kau akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Aku juga tidak menyangka kau akan meminjam kekuatan kuil jade void untuk menghadapi pavilion pil suci. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Awalnya, Feng Wuchen mengira kuil jade void menentang gelar penguasa, itulah sebabnya mereka berurusan dengan pavilion pil suci. Feng Wuchen benar-benar tidak menyangka bahwa Liu Yan adalah orang di belakang empat kekuatan utama. Kau hancurkan semua yang kumiliki, hina aku, ejek aku, dan buat aku bahan tertawaan di sembilan benua. Kau tahu bagaimana rasanya, tahukah kamu betapa sakitnya aku? Itu semua karena kamu, kau menghancurkan segalanya yang kumiliki. Mata Liu Yan yang seperti ular menatap Feng Wuchen. Dia emosional saat berteriak sekeras-kerasnya. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia masih dingin dan tanpa emosi. Ling Xiao Xiao tetap tidak tergerak dan berkata dengan dingin, Liu Yan, hanya dirimu sendiri yang harus disalahkan atas semua ini. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kamu adalah orang yang menganggap dirimu sempurna, dan kamu adalah orang yang memandang rendah orang lain. Orang yang benar-benar menghancurkanmu adalah dirimu sendiri. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Wanita jalan kecil, kau sedang mencari kematian. Liu Yan menjadi gila. Melihat Ling Xiao Xiao mendekat, dia ingin membunuh Ling Xiao Xiao dengan serangan telapak tangan. Melihat tindakan Liu Yan, Zhang Zicheng dan Eselon atas empat kekuatan utama hampir mati ketakutan. Huff! Huff! Pelindung Suan Ying mendengus. Auranya yang mengerikan membuat Liu Yan menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Feng Wuchen memegang tangan Ling Xiao Xiao dan berjalan melewati Liu Yan. Dia bahkan tidak memandangnya. Pelindung Suan Ying dengan hormat mundur ke samping. Tuan yang berdaulat, Nyonya yang berdaulat. Melihat Feng Wuchen berjalan mendekat, Gu Yao Feng, Gao Hu Yun, Huang Fukong, Sui Yuner, dan yang lainnya semua membungku hormat. Liu Yan menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, dia sama sekali tidak mendengar kata-kata, Tuan Penguasa. Sekalipun dia mendengarnya, Liu Yan tidak menyimpannya dalam hati. Liu Yan telah dibutakan oleh amarah. Namun, Zhang Zicheng dan petinggi empat kekuatan utama semuanya tercengang. Dia, dia adalah Tuan Tertinggi, Allah Suci Ungu mendalam telah selesai. Apa, Tuhan Yang Mahasa, ini sudah berakhir. Kali ini, dia pasti mati. Kami benar-benar menyinggung Tuhan Yang Mahasa. Komandan Zhang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pavilion Suci dan sebenarnya didukung oleh Dewa Naga Tertinggi. Apakah kita masih bisa diselamatkan? Setelah mengetahui identitas Feng Wuchen, para petinggi dari empat kekuatan besar menjadi sangat ketakutan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan tubuh mereka gemetar. Mereka tidak berani membayangkan hasil mengerikan seperti apa yang akan mereka hadapi. Keempat kekuatan besar itu telah menghancurkan tujuh cabang pavilion eliksir suci, melukai kepala balai dan tetua pavilion eliksir suci, serta melukai jajaran atas pavilion eliksir suci. Ini sama saja dengan menyinggung Dewa Zizun. Pikiran Zhang Zizheng menjadi kosong. Ketakutan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat ia tanggung. Dia belum pernah setakut ini sebelumnya. Wajah orang-orang di jalan sekitar pavilion ramuan suci dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Sebagai warga alam Dewa Naga, mereka tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya kekuatan kata-kata, Dewa Tertinggi. Lebih jauh lagi, hanya ada satu Tuhan Tertinggi di seluruh dunia suci. Gunung Absolut yang jatuh, Zhang Zizheng, dan empat kekuatan besar lainnya tamat total kali ini. Sui Yuner berkata dengan hormat, Yang Mulia, tujuh cabang pavilion ramuan suci telah ditembus oleh mereka. Tujuh kekuatan besar telah menderita banyak korban, dan banyak ahli kuil surgawi juga telah terbunuh oleh mereka. Berbagai toko pavilion ramuan suci juga telah dihancurkan oleh mereka. Feng Wuchen menganggup pelan dan tidak berkata apa-apa. Namun, kemarahan di hatinya semakin kuat. Feng Wuchen mengalihkan pandangannya ke Zhang Zizheng dan para petinggi dari empat kekuatan besar. Mereka semua gemetar ketakutan, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Tatapannya tertuju pada Zhang Zizheng saat Feng Wuchen bertanya dengan dingin, Apakah kamu dari kuil jade void? Balahan ini, Zhang Zizheng menjawab dengan hormat. Zhang Zizheng, apakah kau akan mengkhianati kuil jade void? Liu Yan berteriak dengan nada menyayat hati, seolah-olah dia ingin memakan seseorang. Apakah kalian semua buta? Apa yang masih kau berdiri di sana? Apakah kamu masih menunggu si sampah Zhang Zizheng itu bertindak? Sampah ini akan mengkhianati kuil jade void. Cepat bunuh mereka berdua. Liu Yan berdiri dengan marah dan berteriak pada petinggi dari empat kekuatan besar. Para petinggi empat kekuatan besar tidak berani bergerak. Liu Yan masih tidak mengerti situasinya. Zhang Zizheng dan yang lainnya tidak menginginkan apapun selain mengubah Liu Yan menjadi abu. Apakah kamu yang melukai Gui Ao Feng dan yang lainnya? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, mengabaikan keberadaan Liu Yan. Iya, Zhang Zizheng tidak berani menyembunyikannya, juga tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia langsung mengakuinya. Feng Wuchen tanpa ekspresi saat dia bertanya dengan dingin, Apakah kamu ingin aku melakukannya, atau kamu ingin mengakhirinya sendiri? Liu Yan hampir muntah darah saat dia mengutuk, Zhang Zizheng. Sampah kau, pengecut. Zhang Zizheng mengabaikannya. Dia mengangkat pedang suci di tangannya dan meletakkannya di lehernya tanpa ragu-ragu, ingin bunuh diri. Bawahan ini akan mengakhirinya sendiri. Zhang Zizheng memejamkan matanya dengan putus asa. Dia tahu sudah terlambat. Jika ada kehidupan setelah mati, aku, Zhang Zizheng, tidak akan pernah memasuki kuil jade void lagi. Zhang Zizheng membenci dirinya sendiri karena mengikuti orang yang salah, membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki kekuatan. Kaki. Begitu Zhang Zizheng selesai berbicara, darah muncrat keluar dan dia terjatuh ke tanah. Satu kalimat saja dari Feng Wuchen sudah cukup untuk membuat seorang ahli Sein Venerable bunuh diri di tempat. Melihat kejadian ini, Liu Yan tercengang. Dia tidak menyangka Zhang Zizheng benar-benar bunuh diri seperti ini. Para petinggi empat kekuatan besar dan semua orang yang hadir ketakutan. Status mengerikan macam apa yang dimiliki orang ini hingga mampu membuat seorang ahli Sein Venerable bunuh diri hanya dengan satu kalimat. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Yang Mulia, mohon ampuni nyawa kami. Semua ini disebabkan oleh wanita jalang Liu Yan. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tolong ampuni nyawa kami. Penguasa Istana Ungu Mendalam adalah orang pertama yang berlutut dan memohon belas kasihan. Itu benar. Tuan Tertinggi, Liu Yan menggunakan kuil jade void untuk mengancam kita. Kita tidak punya pilihan lain. Master Pavilion Raging Flames juga langsung berlutut. Yang Mulia, mohon ampuni nyawa kami. Kami juga dipaksa untuk melakukannya. Pelindung kuil jade void secara pribadi memberi perintah. Jika kami tidak mengikutinya, kami semua akan mati. Kepala Istana Api Suci berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan. Master Sekte Bayangan ke-9 berlutut ketakutan dan memohon belas kasihan. Tuan Tertinggi, kami tidak tahu bahwa Pavilion Pil Suci adalah milikmu. Si Jalang Liu Yan itu juga tidak mengatakan bahwa semuanya dilakukan olehnya. Tolong ampuni nyawa kami. Para petinggi keempat kekuatan besar sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Pada saat ini, selain rasa takut dan putus asa, yang tersisa hanyalah rasa takut dan putus asa. Istana Ungu Mendalam, Sekte Bayangan ke-9, Istana Api Suci, dan Pavilion Matahari yang mengamuk, tidak akan membiarkan siapapun hidup. Kerugian Pavilion Pil Suci akan ditanggung oleh empat kekuatan besar. Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin. Bawahan ini akan segera memberi perintah, kata Xuan Ying dengan hormat. Apa? Para petinggi dari empat kekuatan besar itu benar-benar putus asa. Sudah terlambat. Liu Yan, kaulah dalangnya. Mereka semua mati karenamu. Kau juga tidak bisa hidup. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu ke arah Liu Yan. 2664 Tidak bisa hidup. Kau masih ingin membunuhku. Tahukah kamu siapa aku? Saya tunangan pelindung Luo Jue San. Jika kalian berani membunuhku, kalian semua akan mati. Saya sudah mengirim pesan kepada tunangan saya. Dia akan segera datang. Liu Yan ketakutan dan panik. Dia berteriak dengan marah. Dia sedikit takut sekarang. Mendengar perkataan Liu Yan, para penonton menggelengkan kepala tak berdaya. Tak seorang pun bersimpati padanya. Zhang Zicheng bunuh diri karena perkataan Feng Wuchen. Para petinggi dari empat kekuatan besar ketakutan hingga memohon belas kasihan. Bukankah semua ini sudah cukup jelas? Apakah Liu Yan buta atau terlalu percaya diri? Liu Yan telah dibutakan oleh amarah. Dia belum melihat situasi dengan jelas. Pelindung Luo Jue San benar-benar tidak beruntung. Seorang ahli Saint Venerable yang bermartabat terbunuh olehnya. Bahkan Luo Jue San pun terseret olehnya. Wanita ini tidak dapat dimaafkan. Kematiannya tidak layak untuk dikasihani. Tidak ada gunanya bahkan jika Master Kuil Jade Void datang, apalagi Luo Jue San yang hanya seorang pelindung. Liu Yan masih berharap Luo Jue San dapat menyelamatkannya. Itu konyol. Semua orang mendesah dan menggelengkan kepala. Tak seorang pun bersimpati padanya. Liu Yan benar-benar kehilangan pertimbangannya saat ini. Penjaga toko pavilion Suan dan itu cantik dan pintar. Dia punya banyak pengejar, tapi sekarang dia sangat bodoh. Dia hanya wanita jalang yang gila. Liu Yan, bukankah kamu sudah cukup menyakiti orang? Sui Yuner benar-benar tidak tahan lagi. Wanita jalang kecil. Tutup mulutmu. Begitu tunanganku tiba, itu akan menjadi saat kematianmu. Aku sendiri yang akan mencabik-cabik kalian bertiga. Liu Yan menunjuk Sui Yuner dan mengumpat. Dia tampak sangat kejam dan gila. Jangan buang-buang waktumu untuknya. Dia tidak ada harapan. Mu Hong Lian menggelengkan kepalanya. Liu Yan memang tidak ada harapan. Nasib Liu Yan saat ini adalah karena tindakannya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Anda harus menanggung sendiri konsekuensi dari tindakan Anda. Tidak ada orang lain yang akan membayar untuk Anda. Melapor kepada Tuan Tertinggi, orang-orang dari empat pasukan utama semuanya telah disingkirkan. Hanya mereka yang tersisa. Pelindung Suan Ying melaporkan dengan hormat. Eselon atas dari empat kekuatan utama telah kehilangan keinginan untuk melawan. Mereka semua pasrah pada nasib mereka. Kesalahan adalah kesalahan. Tidak peduli seberapa keras mereka memohon belas kasihan. Hasilnya adalah kematian. Berdengung. Pada saat ini, kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba menyebar dari langit di atas kota langit ilahi. Ruang angkasa berguncang hebat dan runtuh. Aura yang mengerikan menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Pelindung Luo Jue San telah tiba. Siapa yang berani menindas tunanganku? Sebuah raungan marah terdengar dari langit dan bergema di seluruh kota langit ilahi. Raungan yang menggetarkan jiwa disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Semua kultifator di kota langit ilahi ketakutan. Menghadapi aura yang mengerikan itu, sejumlah besar kultifator jatuh ke tanah. Wajah mereka pucat karena kesakitan. Bahkan Kaisar Suci pun tidak akan mampu menahan tekanan yang luar biasa. Orang ini sangat kuat, hanya kalah dari jade void child, kata Gui Ao Feng dengan sungguh-sungguh. Yang mulia bintang 4, pelindung Suan Ying berkata dengan acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Luo Jue San. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Dia tidak memperhitungkan kekuatan mengerikan dari Gunung Desolation. Feng Wuchen tidak peduli dengan seorang yang mulia suci bintang 4 belaka. Pelindung Suan Ying juga merupakan seorang pemuja suci bintang 4. Dengan keberadaannya, orang-orang di pavilion pil ilahi tidak akan tertekan oleh aura Luo Jue San. Tunanganku sudah datang. Waktu kematianmu telah tiba. Kalian berdua jalan kecil, dan kalian binatang buas. Tidak seorang pun dari kalian seharusnya berpikir untuk hidup. Liu Yan meraung kegirangan. Akan tetapi, Liu Yan tidak menyadari bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya tidak menunjukkan kekhawatiran atau kepanikan di wajah mereka. Suara mendesing. Di langit di atas kota langit ilahi, sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah pelindung kuil jade void, Luo Jue San. Siapa yang berani menggertak tunanganku? Menonjol karena pelindung ini. Pelindung ini pasti akan mengubahnya menjadi abu. Luo Jue San meraung. Niat membunuh yang dingin dan mengerikan terpancar saat dia melihat ke arah kerumunan yang paling padat di kota langit ilahi. Luo Jue San telah merasakan aura Liu Yan. Kakak Jue San, aku di sini. Liu Yan berteriak seolah tak seorang pun tahu. Dalam sekejap mata, Luo Jue San sudah tiba. Dia menatap Liu Yan dengan wajah penuh kekhawatiran. Yaner, siapa yang berani menyakitimu? Siapa ini? Katakan padaku, aku akan membunuhnya. Mata Luo Jue San dipenuhi amarah. Niat membunuhnya langsung meningkat beberapa kali lipat. Luo Jue San hanya peduli dengan luka-luka Liu Yan dan tidak memperhatikan keberadaan Feng Wuchen dan Suan Ying. Jika Luo Jue San melihatnya, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Kakak Jue San, itu dia. Dialah yang berani menyakitiku. Empat kekuatan besar telah mengkhianatiku, tetapi sekarang aku berlutut di hadapan mereka. Lagi pula, merekalah yang mempermalukanku sebelumnya. Mereka membuatku menderita segala macam penghinaan dan ejekan. Kakak Jue San, kau harus membalaskan dendamku dan membunuh mereka semua. Liu Yan menunjuk Feng Wuchen dan yang lainnya dan berkata dengan marah. Yaner, jangan khawatir. Hari ini, aku pasti akan membuat mereka yang mempermalukanmu menyesal hidup di dunia ini. Kata Luo Jue San dingin. Melihat Liu Yan yang terluka, hatinya terasa sakit. Tuan Istana Mendalam Ungu, beraninya kau. Beraninya kau mengkhianati pelindung ini. Kau pasti sudah lelah hidup. Kata Luo Jue San dengan galak. Telapak tangan kanannya telah memadatkan kekuatan yang mengerikan. Master Istana Ungu Mendalam dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka begitu ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Empat kekuatan besar tidak perlu terus ada di sembilan prefektur. Luo Jue San berkata dengan dingin. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya dan kekuatan yang sangat mengerikan pun muncul. Ledakan. 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 Kemanapun kekuatan mengerikan itu lewat, Master Istana Ungu Mendalam dan Eselon atas empat kekuatan besar lainnya meledak hampir bersamaan, berubah menjadi awan kabut berdarah. Metodenya kejam dan tak kenal ampun. Para praktisi yang menyaksikan semuanya ketakutan dengan metode kejam Luo Jue San dan berkeringat dingin. Feng Wu Chen dan Xuan Ying tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Eselon atas dari empat kekuatan besar memang pantas mati. Kakak Yue San, bagus sekali. Wajah Liu Yan dipenuhi kebencian dan sangat bangga. Tatapan matanya yang jahat menyapu ke arah Feng Wu Chen dan yang lainnya. Liu Yan mencibir dengan bangga dan berkata, Dasar jalan kecil, bagaimana kabarnya? Apakah kamu takut? Sebentar lagi giliranmu. Bukankah kepelindung Xuan Ying? Bukankah Anda seorang ahli Sein Fenerate? Kalau keberani melukaiku, aku pasti akan membuatmu mati mengenaskan. Begitukah? Pelindung Xuan Ying berkata tanpa ekspresi. Pelindung Xuan Ying, tubuh Luo Yue San tiba-tiba bergetar. Ekspresinya langsung menegang. Ketakutan dan kegelisahan yang hebat melonjak ke dalam hatinya. Pada saat ini, Luo Yue San juga melihat mayat Zhang Zicheng. Pada saat ini, Luo Yue San sepertinya merasakan aura kematian. Kakak Yue San, itu mereka. Pelindung Xuan Ying ini melukaiku. Bocah busuk bernama Feng Wu Chen ini adalah orang yang menindasku saat itu. Dia membuatku kehilangan segalanya dan menderita penghinaan serta ejekan. Liu Yan sama sekali tidak menyadari perubahan pada Luo Yue San. Dia terus menunjuk Feng Wu Chen dan yang lainnya dengan bangga. Feng Wu Chen, mendengar tiga kata ini, tubuh Luo Yue San bergetar. Wajahnya sangat pucat. Dia bahkan tidak berani menoleh untuk melihat. Luo Yue San sudah tahu siapa yang disinggung Liu Yan. Kakak Yue San, apa yang terjadi padamu? Melihat Luo Yue San tidak bergerak, Liu Yan panik dan segera bertanya. 2665 Apa yang telah terjadi? Liu Yan benar-benar berani bertanya. Siapa yang kau sakiti, kau tidak tahu. Kemarahan dan niat membunuh Luo Yue San langsung menghilang tanpa jejak. Liu Yan, tidakkah kau merasa aneh? Tidakkah kamu lihat bahwa kamu dalam masalah besar? Hati Luo Yue San dipenuhi amarah dan ketakutan. Liu Yan, dasar jalan, kau telah membuatku mendapat masalah. Kakak Yue San, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Apa yang terjadi? Hati Liu Yan semakin panik, dan bertanya dengan cemas. Tubuh Luo Yue San bergetar, kepalanya perlahan berputar seperti mesin. Ketika Luo Yue San melihat pelindung Xuan Ying, jiwanya telah terbang menjauh, wajahnya pucat. Tetapi ketika Luo Yue San melihat Feng Wu Chen, jiwanya langsung tercerai berai, dia hampir berlutut, matanya dipenuhi keputus asaan. Ketakutan yang besar itu tidak dapat disembunyikan. Liu Yan benar-benar menyinggung Feng Wu Chen. Itu adalah ahli menakutkan yang dengan mudah melukai Zhu Tian Mo dan Gu Suan Sun. Menyinggung Feng Wu Chen, sama saja dengan mencari kematian. Kakak Yue San, aku tahu kau sangat marah, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lari sekarang, cepat bunuh mereka. Liu Yan tertawa bangga, melihat Luo Yue San gemetar, Liu Yan mengira itu karena marah. Ayah. Namun saat Liu Yan selesai berbicara, Luo Yue San tidak tahan lagi, dan menamparnya. Dengan suara keras, Liu Yan memuntahkan darah, dan jatuh ke tanah. Kekuatan tamparan itu tidaklah kecil. Luo Yue San berharap dia bisa membunuh Liu Yan, tetapi dengan Feng Wu Chen di sini, dia tidak berani mengambil keputusan. Dengan tamparan Luo Yue San, para kultifator yang menyaksikan merasa kebencian mereka telah terlampiaskan. Kakak Yue San, apa? Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kamu memukulku? Bukankah kau ingin membunuh mereka? Wajah Liu Yan dipenuhi dengan kebingungan, dia menutupi wajahnya yang memerah dan bertanya, air mata mengalir di wajahnya. Dasar jalang, diamlah. Luo Yue San meraung, urat-urat wajahnya terlihat jelas, penampilannya sangat menakutkan. Kakak Yue San, kamu. Jangan menakut-nakuti aku. Aku tunanganmu, mereka menindasku, kamu tidak membantuku, dan malah memukulku. Liu Yan begitu takut hingga dia kehilangan akal sehatnya, wajahnya penuh ketakutan. Dasar jalang sialan, yang kutabrak itu kau. Kalau kau mau mati, matilah di tempat yang jauh. Jangan datang dan celakai aku. Luo Yue San mengumpat dengan marah. Baru sekarang Liu Yan menyadari bahwa mata Luo Yue San dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Pada saat ini, Liu Yan akhirnya menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Feng Wu Chen, matanya penuh ketakutan dan penyesalan. Gunung Absolute yang jatuh takut padanya. Benar sekali, gunung Luo Yue takut pada Feng Wu Chen. Tuan tertinggi, Liu Yan, yang sedikit sadar kembali, akhirnya bereaksi. Lelaki di depannya sebenarnya adalah dewa naga tertinggi. Bawahan ini ada di gunung Jue. Salam untuk Tuhan Yang Maha Esa. Salam pelindung Suan Ying. Luo Yue San segera berlutut ketakutan dan berkata dengan hormat. Tatapannya yang tajam menatap tajam ke arah Liu Yan. Melihat ini, Liu Yan langsung berubah menjadi sayuran. Apakah ini masih tunangan yang terus mengatakan ingin menikahinya? Pendukung terbesarnya, tunangannya, bahkan berlutut di hadapan musuhnya dan bahkan menyebut dirinya sebagai bawahan. Liu Yan tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Awalnya dia berpikir bahwa dengan mengandalkan posisi Luo Yue San, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bisa menghapus rasa malunya sebelumnya dan membunuh semua orang yang mempermalukannya. Tetapi Liu Yan tidak pernah menyangka bahwa musuh terbesarnya, ternyata adalah atasan langsung tunangannya. Ketakutan dan penyesalan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dalam hatinya, menyebabkan Liu Yan hampir mati lemas. Keputus asaan macam ini bagaikan terjatuh ke dalam delapan belas tingkat neraka, perasaan tidak akan pernah bereinkarnasi. Feng Wu Chen tidak peduli, tatapannya yang dingin menatap Liu Yan, dan bertanya dengan dingin, tunanganmu tidak bisa menyelamatkanmu. Siapa lagi yang kau kenal? Aku akan memberimu kesempatan untuk memanggil mereka. Liu Yan benar-benar kehilangan kesabarannya, yang ada hanya ketakutan dan keputus asaan. Identitas Feng Wu Chen yang mengerikan telah melampaui imajinasinya. Luo Jue-san, selain kamu, siapa lagi di Kuil Jade Void yang terlibat dalam masalah ini? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Luo Jue-san sangat ketakutan, dan menjawab dengan hormat, melapor kepada Tuan Tertinggi, saya adalah satu-satunya orang di Kuil Jade Void. Kepala Ola dan para tetua tidak mengetahui masalah ini. Sayalah yang membela Liu Yan dan membuat empat kekuatan utama berurusan dengan pavilion pil suci. Aku tidak tahu bahwa Lord Supreme berada di balik pavilion pil suci. Kalau tidak, bahkan jika aku punya sepuluh ribu nyali, aku tidak akan berani berurusan dengan pavilion pil suci. Saya mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di hadapan Feng Wu Chen, Luo Jue-san tidak berani menyembunyikan apapun. Semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Ayah. Hah. Feng Wu Chen menamparnya, kekuatannya begitu kuat sehingga Luo Jue-san memuntahkan setegup darah, dan beberapa gigi depannya copot. Tamparan ini sama sekali tidak ada belas kasihan, menyebabkan semua orang berkeringat dingin. Memaafkan. Feng Wu Chen sedikit mengernyit, niat membunuh yang mengerikan terpancar di matanya yang dingin, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang tewas? Tujuh cabang pavilion pil suci ditembus, korbannya banyak, dan para ahli kuil surgawi terbunuh. Sekarang kau memintaku untuk memaafkanmu. Tuan Agung, tolong ampuni nyawaku. Aku tahu kesalahanku. Ini semua salahku karena dibutakan oleh wanita. Ini semua salah si jalang Liu Yan. Jika Tuan ingin membunuh seseorang, Anda harus membunuhnya. Tolong ampuni nyawaku. Luo Jue-san bersujud dan memohon belas kasihan dengan sangat panik. Mendengar kata-kata Luo Jue-san, senyum putus asa muncul di wajah pucat Liu Yan. Penyesalan dan ketakutan yang mendalam telah membuatnya menyerah untuk bertahan hidup. Menyimpan nyawamu. Bagaimana aku akan menjelaskannya kepada orang-orang yang sudah meninggal? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Luo Jue-san bersujud dan memohon belas kasihan, melapor kepada Tuan tertinggi. Aku dapat menebus dosaku. Selama Tuan mengampuni nyawaku, aku akan melakukan apapun yang Tuan inginkan. Bahkan jika aku harus membunuh wanita jalang Liu Yan, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Liu Yan. Ada apa? Feng Wu Chen bertanya. Itu benar. Apa saja? Luo Jue-san diam-diam menghela nafas lega dan mengangguk. Kalau begitu bunuh diri saja, kata Feng Wu Chen dingin. Wajahnya sangat dingin. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Luo Jue-san menegang. Setelah mengucapkan semua kata-kata baik itu, dia bersujud dan memohon belas kasihan. Feng Wu Chen masih tidak ingin melepaskannya. Ketika dia tahu bahwa Luo Jue-san mendukung Liu Yan, Feng Wu Chen tidak berencana untuk melepaskan Luo Jue-san. Dia tidak berencana membiarkan seorang pun dari mereka pergi. Tuan tertinggi, tolong selamatkan nyawaku. Aku tidak ingin mati. Tolong beri aku kesempatan. Luo Jue-san sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Awalnya, dia memiliki masa depan yang baik, tetapi gara-gara Liu Yan, masa depan itu hancur. Kamu tidak memenuhi syarat. Feng Wu Chen berkata dengan kejam, Suan Ying, suruh dia pergi. Ya, Tuan, kata Suan Ying dengan hormat. Telapak tangannya berubah menjadi cakar dan mencengkram Luo Jue-san dengan ganas. Suan Ying, jangan bunuh aku. Tidak, Luo Jue-san berteriak ketakutan. Ia ingin melawan, tetapi menemukan bahwa kekuatan Suan Ying sangat mengerikan. Ia ditekan sampai tidak bisa bergerak. Ledakan. Dalam sekejap, terjadi ledakan. Sebuah lubang berdarah muncul di dada Luo Jue-san. Dia tewas di tempat. Membunuh Holy Master Bintang 4 dalam satu gerakan. Kekuatan mengerikan Suan Ying sangat mengejutkan para praktisi Kota Langit Ilahi. 2666. Kota Langit Ilahi sunyi senyap. Udara dipenuhi bau ketakutan. Tuan tertinggi, bagaimana kita harus menghadapi wanita ini? Suan Ying bertanya dengan hormat. Feng Wuchen melirik Liu Yan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, membiarkan orang seperti ini tetap hidup hanya akan merugikan orang lain. Tidak perlu membiarkannya tetap hidup. Meskipun Feng Wuchen tidak membunuh wanita, dia masih harus melihat wanita seperti apa dia. Bagi wanita seperti Liu Yan, Feng Wuchen tidak akan bersikap lunak bahkan jika dia membunuh 10 ribu orang. Ledakan. Huff. Suan Ying tanpa ampun memukul kepala Liu Yan, menyebabkan dia muntah darah dan mati di tempat. Tidak ada yang bersimpati padanya, tidak ada yang mengasihaninya. Liu Yan menuai apa yang ditaburnya. Bahkan ada beberapa orang yang hadir dan bersorak puas. Ini sangat memuaskan. Orang seperti ini seharusnya dibunuh. Ling Xiao Xiao tertawa terbahak-bahak. Penjaga Suan Ying, pergilah ke kuil Jadevoi. Jadevoi Zhi juga bertanggung jawab atas masalah ini. Feng Wuchen menatap Suan Ying. Ya, Tuhan, Tuanku. Suan Ying menjawab dengan hormat dan segera menghilang. Kepala Kuil Dao Surgawi, kembalilah dan obat ilu kamu terlebih dahulu. Feng Wuchen melanjutkan. Baik, Tuan Tertinggi. Gui Ao Feng dan yang lainnya berkata dengan hormat lalu terbang menjauh. Tetua Agung, utuslah beberapa orang untuk mengirimkan ramuan St. Emperor Rilem dan St. Emperor Rilem ke kuil Dao Surgawi. Feng Wuchen segera menyampaikan pesan kepada Cu Tiansu. Kuil Dao Surgawi pasti akan memberi penghargaan atas kontribusi mereka. Sui Yuner, sampaikan perintah ini. Kuburkan yang meninggal dan berikan kompensasi kepada keluarga mereka. Kirim orang untuk mengambil alih empat kekuatan utama dan membangun kembali pavilion ramuan suci. Feng Wuchen segera memberi perintah. Baik, Tuan Agung. Jawab Sui Yuner penuh hormat. Setelah kejadian ini, dia yakin orang-orang di sembilan prefektur tidak akan berani berperilaku kejam di pavilion ramuan suci lagi. Setelah kejadian itu, misi Muhonglian dianggap selesai. Dia kemudian mengikuti Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao kembali ke kuil raksasa. Setelah kembali ke kuil raksasa, Feng Wuchen segera memasuki cincin ilahi dan mulai memurnikan cincin spasial serta mutiara ilahi tingkat kaisar suci dan penguasa suci. Dia juga tidak bisa meninggalkan kristal jiwa. Bocah bau, waktu kaisar agung ini sudah habis. Aku harap kita bisa bertemu lagi. Tepat saat dia memasuki cincin dewa, Feng Wuchen mendengar suara Feng Suantir. Senior Feng Suandi, jaga diri baik-baik. Feng Wuchen berkata dengan tenang. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Mengapa aku merasa kamu tidak sedih sama sekali? Aku akan menghilang. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Kaisar Feng Suan bertanya dengan heran. Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Sang Raja Feng Suan langsung meledak marah. Ini adalah perpisahan antara hidup dan mati. Jika Feng Wuchen gagal, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Feng Wuchen, bocah nakal ini, tidak bermain sesuai aturan. Kaisar agung ini memberimu warisanku. Aku akan menghilang. Kau benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Feng Suan Tirk menahan keinginan untuk menelan Feng Wuchen dan bertanya. Senior Feng Suan Tirk, apa yang ingin kau katakan padaku? Feng Wuchen menatap Feng Suan Tirk yang mulai menggila. Pencarian Feng Suan. Para ahli tadi, siapa di antara mereka yang tidak membuat Feng Wuchen sedih? Tetapi mengapa Feng Wuchen tidak peduli sama sekali ketika menyangkut Feng Suan Tirk? Ini tidak masuk akal. Sang Raja Feng Suan hendak menjadi gila. Kuil Roh Beladiri Di bagian terdalam istana bawah tanah, di sebuah gua besar yang menakutkan, luka-luka penguasa Gus Suan Tirk telah pulih. Di sekitar penguasa Gus Suan Tirk, beberapa ular piton hitam terus-menerus melahap energi untuk menyediakan kultivasi penguasa Gus Suan Tirk. Ini semua adalah roh jahat. Penguasa Gus Suan Tirk jelas telah menandatangani kontrak dengan roh jahat. Bukankah roh jahat penguasa Gus Suan Tirk telah dihancurkan? Penguasa Gus Suan Tirk jelas tidak hanya memiliki satu roh jahat. Di bagian terdalam istana bawah tanah, ada lima roh jahat lagi, dan mereka bahkan lebih kuat dari roh jahat yang dihancurkan. Selain roh-roh jahat, ada juga batu nisan di dalam gua, dan batu nisan itu dililit oleh ular piton hitam yang jahat. Itu sangat misterius dan aneh. Tidak peduli bagaimana aku berkultivasi, bahkan jika aku melahap roh jahat dan kekuatan lainnya, kultivasiku tidak meningkat sama sekali. Pasti ada masalah, kata penguasa Gus Suan Tirk dengan wajah muram. Bahkan setelah berkultivasi dengan gila-gilaan, entah itu melahap roh jahat atau kekuatan lainnya, kultivasi penguasa Gus Suan Tirk tidak meningkat sama sekali. Tampaknya ini adalah puncak alam kultivasi dunia suci. Tapi ternyata tidak. Karena tingkat kultivasi dewa sejati yang misterius itu berada di atas penguasa Gus Suan Tirk. Apa masalahnya? Penguasa Gus Suan Tirk tidak dapat mengetahuinya. Selain penguasa Gus Suan Tirk, Iblis Langit Lilin juga mengalami masalah yang sama. Kultivasinya tidak dapat meningkat sama sekali. Jika aku melahap roh jahat dan kekuatannya, mungkin aku bisa meningkatkan kultivasiku. Penguasa Gus Suan Tirk memiliki pikiran yang sangat menakutkan. Yaitu untuk melahap roh-roh jahat dan kekuatan dari sang abadi sejati yang misterius. Di hadapan kekuatan yang cukup besar, penguasa Gus Suan Tirk tidak percaya bahwa kultivasinya tidak dapat meningkat. Ide ini bagus, tetapi masalahnya muncul lagi. Kekuatan penguasa Gus Suan Tirk tidak sebanding dengan dewa sejati yang misterius. Memakan roh jahat dan kekuatannya hanyalah angan-angan belaka. Apa yang membuat kakek begitu tidak senang? Pada saat ini, terdengar tawa pelan. Suan, R., wajah penguasa Gus Suan Tirk bergetar. Dia berbalik untuk melihat sebuah batu nisan, lalu berkata dengan gembira, Suan, R., kau sudah keluar dari pengasingan. Ular piton hitam jahat di batu nisan itu menghilang, dan batu nisan itu meledak dengan cahaya berdarah. Cahaya itu sangat menyilaukan, dan pada saat yang sama, aura yang sangat mengerikan menyebar. Tak lama kemudian, sesosok tubuh yang terkondensasi dari cahaya merah darah muncul di batu nisan. Sosok itu adalah seorang pemuda tampan berpakaian brokat hitam. Orang ini adalah tuan muda dari kuil roh bela diri, Gus Suan Tirk. Dari aura mengerikan yang menyebar dari tubuhnya, orang bisa tahu bahwa kultivasinya telah mencapai puncak master suci bintang sembilan. Gus Suan Tirk perlahan membuka matanya, dan cahaya berdarah itu menghilang dalam sekejap. Dia tersenyum tipis dan berkata, aku telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Setelah mencapai puncak guru suci bintang sembilan, kultivasiku belum meningkat sama sekali. Mungkin karena aku tidak cukup kuat. Tidak keluar dari pengasingan adalah buang-buang waktu. Puncak sembilan bintang guru suci. Wajah penguasa Gus Suan Tirk dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia berkata dengan gembira, hebat, hebat, Seperti yang diharapkan dari cucuku, penguasa Gus Suan Tirk. Haha. Usia Gus Suan Tirk hampir sama dengan Long Xiaoyang dan yang lainnya, tetapi kultivasinya jauh melampaui mereka. Dapat dilihat betapa mengerikannya Gus Suan Tirk. Kakek, apakah terjadi sesuatu? Gus Suan Tirk bertanya sambil tersenyum. Penguasa Gus Suan Tirk mengangguk, lalu dia menceritakan semuanya, termasuk Feng Wuchen dan Dewa Sejati yang misterius. Benar-benar abadi, Feng Wuchen, Gus Suan Tirk sedikit mengernyit, dan gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Feng Wuchen ini memiliki kekuatan seperti orang yang kalah. Dia sangat menakutkan. Dewa Sejati Misterius itu juga mengatakan bahwa dia tidak dapat mengalahkan Feng Wuchen, kata penguasa Gus Suan Tirk dengan serius. Aku tidak menyangka begitu banyak hal akan terjadi di dunia suci saat aku sedang menyendiri. Gus Suan Tirk mengerutkan kening dan berkata, Kupikir begitu aku mencapai puncak Master Suci Bintang Sembilan, aku bisa menghadapi Dewa Naga dan Iblis Langit bersama kakek. Aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Dewa Sejati yang Misterius memiliki Totem Dewa Naga yang menekan Feng Wuchen, jadi aku tidak perlu terlalu khawatir. Hanya saja aku tidak dapat meningkatkan kultifasiku. Kakek benar-benar tidak dapat mengetahuinya, dan aku tidak tahu di mana letak masalahnya. Penguasa Gus Suan Tirk mendesah. 2.667 Kakek benar, ketika kultifasiku mencapai puncak Saint Master Bintang Sembilan, kekuatan ayah sudah cukup bagiku untuk melanjutkan. Namun yang membuatku penasaran adalah tidak peduli seberapa banyak aku melahap kekuatan ayah, bahkan jika aku melahap ayahku, kultifasiku tidak meningkat sama sekali. Awalnya, saya pikir saya telah mencapai batas Saint World, dan kultifasi saya tidak dapat meningkat lebih jauh. Jika kakek tidak mengatakan bahwa ada Dewa Sejati, saya tidak akan tahu. Karena ada Dewa Sejati, dan kultifasi kita tidak dapat meningkat, pasti ada masalah. Aku ingat beberapa makhluk maha kuasa yang membagi wilayah saat itu. Kupikir mereka hanya sedikit lebih kuat dari kakek. Mungkin mereka juga Dewa Sejati. Kakek, mengapa kau tidak bertanya kepada Dewa Sejati itu? Gu Suanzun mengangguk, kita hanya bisa bertanya padanya. Kakek, mengapa kamu menandatangani kontrak dengan Roh Jahat lainnya? Gu Suan bertanya dengan bingung. Roh-roh jahat benar-benar dapat memberi kita tubuh abadi yang kuat, tetapi Feng Wuchen memiliki cara untuk menghancurkan mereka. Kakek terluka olehnya, dan Roh-roh jahat juga hancur. Kali ini, saya menandatangani kontrak dengan mereka, dan saya berharap mereka bisa menjadi lebih kuat. Kata Gu Suanzun. Gu Suan mengerutkan kening, apakah kekuatan Feng Wuchen benar-benar mengerikan? Jika ada kesempatan, saya ingin mencobanya. Anda tidak harus. Gu Suanzun terkejut, dan dengan cepat berkata, Suan, er, sebelum kamu menerobos ke alam abadi sejati, kamu tidak boleh memprovokasi dia. Ini bukan berarti kamu lemah, tetapi kekuatan itu berada di luar imajinasi. Kultifasi Feng Wuchen hanyalah Saint Lord. Gu Suan menganggup dan tersenyum, kakek, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Jika aku tidak percaya diri, aku tidak akan melakukannya. Aku hanya ingin melihat seperti apa penampilan Feng Wuchen. Gu Suanzun merasa lega. Dia sangat mengenal cucunya. Gu Suan bukanlah orang yang kejam. Kakek, aku akan pergi ke kelan setan langit untuk menemui seorang teman lama. Aku telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan aku sudah lama tidak berolahraga. Gu Suan tersenyum, dan menghilang. Dewa sejati misterius itu bukanlah lawan Feng Wuchen, jika dia terluka parah oleh Feng Wuchen. Gu Suanzun berpikir dalam hati, dan senyum jahat muncul di wajahnya. Gu Suan keluar dari pengasingannya, dan tidak memberitahu para ahli kuil roh bela diri. Saat Gu Suan muncul lagi, dia sudah muncul di wilayah setan langit tanpa suara. Su Jun belum keluar. Gu Suan mengerutkan kening. Dia tidak bisa merasakan aura Su Jun. Begitu dia berkata demikian, Gu Suan mengangkat alisnya dan tersenyum tipis, Patriark tua memang telah maju ke alam abadi sejati. Puncak alam suci bintang sembilan. Kau benar-benar mengejutkanku. Kau telah menyendiri selama bertahun-tahun, namun kau berhasil mencapai level ini. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Kuil roh bela diri, Zhu Tianmo tertawa kaget saat ia muncul entah dari mana. Patriark tua, apakah Su Jun masih menyendiri? Gu Suan bertanya sambil tersenyum tipis. Saya khawatir itu tidak akan terjadi secepat itu. Zhu Tianmo menggelengkan kepalanya. Huh, awalnya aku berencana menemuinya untuk melatih ototku. Gu Suan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Tuan Muda Gu Suan, jika Anda ingin melatih otot-otot Anda, saya dapat menguji kekuatan Anda. Tawa Zhu Aoyun bergema dan sosoknya muncul dalam sekejap. Penguasa suci bintang delapan, kultifasi pelindung Zhu Aoyun telah meningkat pesat. Sayang sekali kekuatan pelindung Zhu Aoyun tidak mampu membuatku menggunakan kekuatan penuhku, kata Gu Suan sambil tersenyum tipis. Dia mengamati Zhu Aoyun dengan tatapan tenang. Wuz, Wuz, Suis, Suis, Zhu Singhun, Zhu Yao Hun, dan jajaran atas klan iblis surga lainnya muncul dalam sekejap. Bahkan Tetua Wu Ji pun datang. Tuan Muda Gu Suan, Puncak Alam Suci Bintang 9. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda yang jenius. Kekuatannya cukup kuat untuk melawan Tetua Wu Ji. Sungguh mengagumkan. Dia mencapai Puncak Alam Suci Bintang 9 sebelum Tuan Muda kita. Bukankah kecepatan kultifasinya terlalu mengerikan? Zhu Aoyun dan Eselon atas lainnya semuanya dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Gu Suan. Penatua Wu Ji, Patriark Suhuang ada di sini. Saya benar-benar minta maaf telah mengganggu Anda, kata Gu Suan sambil tersenyum tipis sambil menangkupkan tinjunya dan membungko dengan sopan. Tetua Wu Ji membelai janggut putihnya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Muda Gu Suan terlalu sopan. Di mana Long Xiaofeng dan yang lainnya? Mengapa aku tidak bisa merasakan aura mereka? Gu Suan bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Xiaofeng dan dua orang lainnya ada di kuil roh bela diri. Tuan Muda Gu Suan baru saja keluar dari pengasingan. Apakah kamu tidak tahu? Zhu Tianmo bertanya balik. Selain kakekku, tak seorang pun tahu bahwa aku telah keluar dari pengasingan, kata Gu Suan sambil tersenyum tipis. Orang ini datang ke sini untuk mencari masalah, kan? Zhu Singhun mengerutkan kening dan berpikir. Bagaimana mungkin petinggi klan Setan Langit tidak tahu tentang karakter Gu Suan? Seperti yang diharapkan. Karena kalian semua ada di sini, Tetua Wu Ji, mengapa Anda tidak datang bersama dua tetua lainnya dan pelindung? Saya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan hari ini saya keluar untuk menguji kekuatan saya, kata Gu Suan sambil tersenyum tipis. Begitu Gu Suan mengatakan itu, wajah Sutianmo, Tetua Wu Ji, dan yang lainnya berubah muram. Gu Suan jelas-jelas tidak menganggap serius Tetua Wu Ji. Kesombongan Gu Suan tidak berubah sama sekali. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan dari puncak sembilan bintang suci yang mulia meledak dari tubuh Gu Suan. Aura yang tak tertandingi dan kekuatan yang membuat orang lain merasa tidak berdaya tersapu seperti tsunami. Kekuatan ini sungguh dahsyat dan mengerikan, jauh melampaui puncak sembilan bintang alam suci yang mulia. Kekuatan anak ini tidak sederhana. Jika aku tidak menjadi dewa sejati, dia mungkin bisa melawanku, kata Sutianmo dalam hati. Tetua Wu Ji dan yang lainnya terkejut. Kalau begitu, kami akan menemani Tuan Muda Gu Suan dan mencoba. Tetua Wu Ji menahan amarah di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum tipis. Berdengung. Aura seorang Holy Venerable puncak sembilan bintang tiba-tiba berubah, dan kekuatan yang mengerikan meledak. Cahaya hitam yang menyilaukan langsung menutupi langit, dan ruang wilayah setan langit runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap, kekuatan Tetua Wu Ji telah melampaui puncak alam suci bintang sembilan. Seperti yang diharapkan dari Tetua Wu Ji. Kekuatan ini memang sangat kuat, kata Gu Suan sambil tersenyum tipis, tetapi ekspresinya tidak berubah. Berdengung. Zhu Aoyun, Zhu Erhun, dan yang lainnya juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh wilayah setan langit, membuat takut banyak kultifator di wilayah barat. Tuan Muda Gu Suan, maaf atas kesalahanmu. Zhu Aoyun tersenyum dingin dan menjadi orang pertama yang berteriak. Auranya yang luar biasa menakutkan. Tetua Wu Ji, Zhu Erhun, dan yang lainnya juga melesat keluar. Desir. Ledakan. Bibir Gu Suan melengkung, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, terjadi ledakan tiba-tiba, dan Zhu Aoyun langsung terbang keluar. Kecepatannya amat cepat. Kecepatannya sungguh mengerikan. Aku benar-benar tidak bisa mendeteksinya. Zhu Aoyun terkejut. Kekuatannya juga telah mencapai alam suci bintang sembilan. Orang tua juga tidak mendeteksinya. Tetua Wu Ji terkejut. Perbedaan kekuatan mereka tidaklah biasa. Penjaga Zhu Aoyun, kamu baik-baik saja. Gu Suan bertanya sambil tersenyum. Meskipun Gu Suan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, serangannya sangat ganas. Akan aneh jika Zhu Aoyun baik-baik saja. Ada sedikit darah di sudut mulutnya. 2.668 Aku baik-baik saja. Tuan muda Gu Suan memang sangat kuat. Zhu Aoyun menahan rasa sakit dan menyeringai, memperlihatkan bahwa dirinya tidak terluka. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, Gu Suan dan Tetua Wu Ji terlibat dalam pertempuran sengit. Gu Suan bertarung satu lawan empat, dan tabrakan hebat terjadi terus-menerus. Gelombang kekuatan penghancur menyapu seperti tsunami, menghancurkan ruang tanpa ampun. Apakah anak ini benar-benar kuat? Tetua Wu Ji dan tiga orang lainnya tidak dapat menekannya bahkan jika mereka bekerja sama. Zhu Aoyun diam-diam terkejut dan segera bergabung dalam pertempuran. Lima pakar utama bekerja sama dan melancarkan serangan yang dahsyat dan brutal. Seorang yang mulia suci bintang sembilan pasti tidak akan mampu menahan barisan yang begitu mengerikan. Namun, Gu Suan berbeda. Di bawah serangan ganas dari lima ahli teratas, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia merasa tenang dan tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan sama sekali. Kekuatan Gu Suan berada di luar imajinasi. Kultifasi Gu Suan seharusnya tidak mencapai puncak yang mulia suci bintang sembilan hanya dalam beberapa dekade. Bahkan dengan bantuan pil yang kuat dan batu kekacauan pelangi, masih sulit bagi Juner untuk mencapai yang mulia suci bintang sembilan. Bagaimana dia melakukannya? Zhu Tianmo mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Zhu Tianmo tidak tahu bahwa kultifasi Gu Suan saat ini bukan hanya karena roh jahat melahap pikiran dan kekuatan jahat, tetapi juga karena ia telah melahap kekuatan ayahnya sendiri. Pertarungan sengit itu menyebabkan kekuatan penghancur menyebar tanpa henti. Kekuatan itu telah menyebar dari wilayah barat ke wilayah timur dan dunia suci yang mendalam. Aura ini adalah aura Tuan Muda. Tuan Muda telah keluar dari pengasingannya. Wajah Namong Suan dipenuhi dengan keterkejutan. Yi Tian Shan berkata dengan kaget, Benar sekali. Ini adalah aura Tuan Muda. Untuk sesaat, Eselon atas kuil roh bela diri dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Gu Suan, Long Xiao Feng perlahan membuka matanya. Kekuatan orang ini telah melampauimu, kakak. Ini tidak mungkin, kan? Bakat Gu Suan tidak setinggi bakatmu. Kaisar Naga terkejut. Long Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, Satu lawan lima. Dia sungguh sombong. Pada saat yang sama, di kuil Dewa Naga. Gu Suan, Orang ini telah keluar dari pengasingannya. Long Xiao Yang mengerutkan kening dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Puncak Sembilan Bintang Yang Mulia. Mata Jing Wu Suang membelalak tak percaya. Dia benar-benar bisa mencapai langkah ini. Wajah Tua Cu Tiansu tampak terkejut. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana kultivasi Gu Suan bisa meningkat begitu cepat. Apakah semudah itu mencapai puncak yang mulia suci bintang sembilan? Kekuatan Gu Suan menyebar dari wilayah barat, membuat para ahli puncak berbagai organisasi di dunia orang suci khawatir. Yang membuat orang-orang semakin tercengang adalah bahwa Gu Suan benar-benar bertarung dengan lima tokoh terkemuka dari klan Iblis Surgawi, bertarung satu lawan lima. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Tabrakan hebat dan dahsyat terjadi satu demi satu. Menghadapi serangan dahsyat dari kelima orang itu, Gu Suan sama sekali tidak menghindar. Sebaliknya, ia menghadapi mereka secara langsung dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Gaya bertarungnya yang gila-gilaan itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius lawannya. Gu Suan berkata kalau dia datang ke sini untuk menguji kekuatannya, tapi sebenarnya dia datang ke sini untuk mempermalukan petinggi ras Iblis Surgha. Ini juga bisa dianggap ancaman. Pertarungan sengit itu berlangsung selama lima menit. Tetua ketiga, Sol Su, dan tiga orang lainnya semuanya terluka dalam bentrokan langsung itu. Anak ini ternyata sangat kuat. Zu Aoyun tidak dapat mempercayainya. Jiwa Zu mengerutkan kening dan berkata, semua serangan kita tidak berguna. Zu Huang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kempatnya sudah kalah dan tidak menyerang lagi. Mereka tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Hanya Tetua Wu Ji yang mampu melawan Gu Suan. Namun, dia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan dan mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Pena Tua Wu Ji, apakah ini sudah kekuatan penuhmu? Gu Suan bertanya sambil tersenyum tipis saat melihat Pena Tua Wu Ji perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran sengit itu. Huff, Tetua Wu Ji langsung murka. Gu Suan, kamu baru saja keluar dari pengasingan dan kamu tidak sabar untuk pamer di klan Iblis Surgawiku. Pada saat ini, suara dingin dan arogan datang dari istana Iblis Surgawi. Tuan Muda, Tetua Wu Ji dan yang lainnya semua menoleh. Mereka berdua terkejut sekaligus gembira. Jun, R telah keluar dari pengasingannya. Zu Tianmo sangat gembira. Zu Jun. Gu Suan awalnya tertegun. Kemudian, dia sangat gembira. Akhirnya keluar dari pengasingan. Kupikir aku harus menunggu lama. Desir. Di kedalaman istana Iblis Surgawi, bayangan hitam melesat keluar dengan kecepatan mengerikan yang melampaui kecepatan suara. Bayangan itu membawa serta kekuatan dan tenaga yang tak terbatas. Ledakan sonic itu tampaknya merobek kekosongan itu. Tuan Muda ada di sini. Kata Zu Singhun dengan gembira. Berdengung. Berdengung. Kekuatan mengerikan Zu Jun meledak. Auranya melonjak gila-gilaan. Itu menakjubkan dan sangat mendominasi. Yang mulia bintang sembilan. Tetua Wu Ji dan yang lainnya berseru lagi. Kegembiraan di wajah mereka bahkan lebih intens. Zu Tianmo sangat gembira. Dia tertawa dan berkata, Jun, R berhasil mencapai alam suci bintang sembilan. Transformasi Iblis Surgawi. Turunnya jiwa iblis. Zu Jun berteriak terus-menerus. Auranya melonjak gila-gilaan lagi. Kekuatan tempurnya langsung mencapai puncak sembilan bintang suci dan masih terus meningkat. Kekuatan tempur Tuan Muda telah meningkat. Seru Zu Singhun. Dia tampak bersemangat. Oh, kekuatan ini tidak lemah. Sepertinya kamu telah mengembangkan seni suci yang dapat meningkatkan kekuatan tempurmu. Kamu tidak mengecewakanku. Aku benar datang hari ini. Gu Suan terkejut. Namun, senyum gembira muncul di wajahnya. Niat bertarung yang kuat melonjak keluar. Itu sebenarnya adalah keturunan jiwa iblis. Kekuatan Tuan Muda telah melampaui puncak venerate suci bintang sembilan. Telah melampaui tetua wuji. Zu Huang tak dapat menahan diri untuk berseru. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Juner benar-benar berhasil mengolah seni suci yang diwariskan oleh para leluhur kita. Zu Tianmo bahkan lebih gembira. Gu Suan, keluarkan semua kekuatanmu. Kata Zu Jun dingin. Aura mengerikannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan tempur Zu Jun telah melampaui tetua wuji. Zu Jun. Energi penghancur menyebar dengan cepat. Para ahli dari kuil Dewanaga, kuil Roh Beladiri, Menara Jiwapil, dan banyak pembudidaya lainnya terkejut sekali lagi. Gu Suan baru saja keluar dari pengasingannya dan Zu Jun juga keluar. Ledakan. Gu Suan tidak berani meremehkan Zu Jun. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan keras, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya darah dan melesat keluar. Dia benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tetua wuji mengerutkan kening. Desir. Gemuruh. Berdengung. Di atas kehampaan, cahaya hitam yang menyilaukan dan cahaya darah melesat di langit. Mereka secepat kilat. Pada akhirnya, mereka bertabrakan dengan dahsyat. Seolah-olah Mars telah bertabrakan dengan bumi. Gemuruh keras bergema di seluruh wilayah iblis surga. Riak energi yang sangat merusak dengan kekuatan penghancur bergulir tanpa kendali. Tetua wuji, Zhu Huang, dan yang lainnya semuanya terdorong mundur oleh riak energi yang mengerikan. Di dalam kehampaan, Tinju Gu Suan dan Zu Jun saling beradu dengan keras. Kekuatan mereka berdua sama-sama seimbang. Bagaimana itu? Kekuatanku tidak mengecewakanmu, kan? Gu Suan tersenyum tipis. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Zhu Jun mencibir. Aku tidak menyangka kultifasimu bisa mencapai puncak sembilan bintang suci sebelum aku. 2669 Aku tidak menyangka kekuatanmu bisa mencapai level seperti itu. Teknik suci yang kau praktikkan pasti sangat kuat. Aku sangat menantikannya. Gu Suan tersenyum tipis. Semangat juangnya semakin kuat, dan dia tidak sabar untuk bertarung dengan Zhu Jun. Apakah kamu tidak ingin bertarung denganku? Hari ini aku akan memuaskanmu, kata Zhu Jun dengan percaya diri. Meskipun kultifasinya tidak sebagus Gu Suan, dia yakin dengan kekuatan bertarungnya sendiri. Bagus, terus terang saja. Gu Suan tersenyum heroik, dan auranya bangkit kembali. Gu Suan, jangan buang waktu. Kita akan putuskan hasilnya dalam satu gerakan, kata Zhu Jun dengan percaya diri. Dia siap menyerang dengan sekuat tenaga. Menentukan hasil dalam satu gerakan. Penatua Wu Ji sedikit mengernyit, seolah-olah dia khawatir Zhu Jun tidak bisa mengalahkan Gu Suan. Tuan muda begitu percaya diri. Zhu Ke terkejut. Ini bukan gaya Juner. Namun karena dia berani mengatakan itu, sepertinya dia cukup percaya diri, kata Zhu Tianmo dalam hati. Dia tidak terlalu khawatir. Melihat Zhu Jun begitu percaya diri, Gu Suan tersenyum tipis. Baiklah, kita akan memutuskan hasilnya dalam satu gerakan. Ayo bertarung. Jawaban Gu Suan sangat lugas. Jelas terlihat bahwa dia sangat percaya diri. Zhu Jun dan Gu Suan telah bertarung selama bertahun-tahun dan sudah saling mengenal gerakan masing-masing. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik memutuskan hasilnya dalam satu gerakan. Dengung-dengungan. Zhu Jun menyatukan kedua tangannya, dan rambut panjangnya bergerak tanpa angin. Kekuatan penghancur yang tak tertandingi berkumpul dengan liar, dan gelombang udara menyapu ruang seperti tsunami. Teknik orang suci kuno. Segel sembilan lapisan jiwa iblis. Zhu Jun tiba-tiba berteriak. Di atas kehampaan, segel energi hitam yang berukuran ratusan ribu kaki dengan cepat mengembun. Petir hitam melingkari permukaan, dan dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan secara visual. Melihatnya saja sudah menakutkan. Banyak ahli di wilayah setan langit ketakutan oleh segel energi hitam besar di kehampaan. Para pembudidaya yang lebih pemalu pingsan di tempat. Tuan muda klan setan langit sungguh mengerikan. Segel jiwa iblis sembilan lapisan. Tetua wujidan yang lainnya terkejut dan gembira ketika mereka melihat segel energi hitam besar itu. Jun, R, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Wajah Zhu Tianmo penuh dengan kebanggaan. Jika segel energi mengerikan itu hancur, pasti akan menghancurkan seluruh wilayah barat. Gusuan, lakukanlah. Zhu Jun mencibir dengan percaya diri dan melambaikan tangannya. Suara mendesing. Berdengung. Segel energi besar itu menghantam Gusuan dengan kecepatan yang mencengangkan. Segel itu tampaknya mengguncang seluruh dunia orang suci. Segel itu tak terhentikan saat badai kematian spasial menyapu tanpa rasa takut. Kekuatan teknik suci memang kuat. Kebetulan aku juga telah mengembangkan teknik suci yang lebih kuat. Aku akan membiarkanmu merasakannya, kata Gusuan bersemangat. Tangannya dengan cepat membentuk segel saat dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya. Seni suci kuno. Telapak duka seribu Buddha. Gusuan tiba-tiba berteriak keras. Kedua tangannya memancarkan cahaya darah yang terang. Seketika, dia melemparkan telapak tangannya ke arah segel energi hitam yang sedang hancur. Swiss. Swiss. Berdengung. Gusuan menyerang dengan kedua telapak tangannya secara berurutan. Dalam sekejap, ia mengeluarkan selusin telapak tangan merah darah yang besar dan merusak. Serangannya ganas dan keras, membuat orang merasa bahwa ia tak terkalahkan. Teknik Gusuan juga sangat mengesankan. Kedua kekuatan ini hampir sama. Wajah Zhu Huang dipenuhi ketakutan dan wajah tuannya sangat pucat. Bahkan aku sendiri tidak berani mengatakan bahwa aku bisa menghentikan kekuatan semacam ini. Tetua Wu Ji mengerutkan kening dan mata tuannya berkilat kaget. Zhu Jun. Apa kabar? Apakah kamu puas? Gusuan tertawa gembira. Zhu Jun mencibir. Sangat puas. Ledakan, 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 ledakan. Detik berikutnya, enam atau tujuh telapak tangan merah darah yang mengerikan membombardir segel energi hitam di depan mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Tianmo. Suara yang memekakkan telinga menusuk gendang telinga para kultifator yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Tianmo. Di bawah pemboman yang ganas dan gila, Zhu Jun dan Gusuan terguncang sampai mereka memuntahkan darah. Setelah tabrakan hebat itu, keduanya terluka parah. Aura mereka berdua telah melemah secara signifikan. Berdengung. Berdengung. Riak energi dari tabrakan dan ledakan menyebar ratusan ribu kaki jauhnya dalam sekejap mata. Asap tebal mengepul, dan gelombang kejut melonjak. Cahaya dari ledakan itu sangat menyilaukan di ruang gelap ini. Kekuatan penghancurnya tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Untungnya, Zhu Tianmo ada di sana untuk mengendalikan kekuatan ini dalam jarak tertentu. Kalau tidak, wilayah barat akan hancur tak dapat dikenali lagi. Zhu Jun, apakah kamu masih bisa bertahan? Tanya Gusuan sambil tersenyum. Bahkan kamu tidak jatuh. Bagaimana aku bisa jatuh? Zhu Jun mencibir. Ledakan. 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 Tujuh atau delapan telapak tangan berwarna merah darah mengikuti dan membombardir segel energi hitam. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar, dan riak energi yang merusak sekali lagi menyebabkan keduanya memuntahkan darah. Cedera mereka langsung bertambah parah. Tuan muda, Zhu Aoyun dan yang lainnya khawatir dan gugup. Telapak tangan mereka berkeringat. Kedua belah pihak terluka. Tetua Wu Ji mengerutkan kening. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Ketika telapak tangan merah darah terakhir bertabrakan dengan segel energi, itu meledak. Keduanya ditelan oleh riak energi dalam sekejap mata. Ruang wilayah barat bergetar hebat, dan banyak pembudidaya bergetar bersamanya. Telanlah. Banyak ahli di wilayah Tianmo dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Wajah mereka pucat, dan mereka tampak seolah-olah jiwa mereka telah tercerai-berai. Patriark tua, bagaimana keadaan tuan muda? Zhu Singhun bertanya dengan cemas. Jangan khawatir. Juner tidak akan mati. Zhu Tianmo tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak khawatir. Saat dia selesai berbicara, Zhu Tianmo melambaikan tangannya, dan riak energi penghancur yang telah menyebar ratusan ribu kaki menghilang seketika. Sosok Zhu Jun dan Guzuan muncul di kehampaan. Mereka telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menentukan hasil pertempuran. Guzuan dan Zhu Jun terluka parah. Mereka berlumuran darah, dan aura mereka sangat lemah. Pertarungan antara dua orang jenius super dari dunia suci dapat dikatakan merupakan situasi yang merugikan semua pihak. Namun, yang mengejutkan adalah Guzuan yang terluka parah, pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak hanya dia pulih, tetapi energi Guzuan juga pulih ke puncaknya. Melihat ini, Zhu Jun tercengang. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tubuh abadi dari roh jahat. Zhu Tianmo terkejut. Guzuan juga memiliki roh jahat. Dan mereka telah menandatangani kontrak. Bagaimana ini mungkin? Mata tetua Wu Ji hampir jatuh. Roh jahat. Zhu Jun terkejut. Tidak masalah jika Guzuan memilikinya, tetapi Guzuan juga memiliki roh jahat. Dari mana datangnya begitu banyak roh jahat? Zhu Jun, sepertinya kita imbang. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertarung. Hari ini benar-benar memuaskan. Namun, jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, orang yang akan mati adalah kamu. Guzuan tersenyum tipis. Guzuan sudah pulih ke puncaknya. Akan mudah baginya untuk membunuh Zhu Jun sekarang. Zhu Jun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Guzuan, kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Aku rasa kau masih harus menyembunyikan semacam kekuatan. Lagipula, kau belum melepaskan roh jahatmu. Aku hanya belum menggunakan senjata suciku. Guzuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, kamu belum mencapai puncak dari seorang yang mulia suci bintang sembilan. Ini adalah pertarungan yang adil untuk mempertahankan sedikit kekuatan. 2670. Saat Guzuan mengatakan itu, Tetua Wuji dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Seorang santo yang mulia bintang sembilan puncak dapat melepaskan kekuatan penghancur seperti itu, namun itu masih belum merupakan kekuatan penuh Guzuan. Seberapa mengerikan kekuatan Guzuan? Jika dia tidak memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin Guzuan berani melawan satu lawan lima? Dengan kekuatan Guzuan saat ini, mungkin hanya Long Senghun yang bisa mengalahkannya di bawah alam abadi sejati. Zuzun, selain Long Xiaofeng, kau adalah lawan yang paling kuhormati. Saat kau benar-benar mencapai puncak sembilan bintang suci, aku akan mengalahkanmu dengan seluruh kekuatanku. Pertarungan hari ini berakhir di sini, kata Guzuan sambil tersenyum tipis. Ketika aku keluar dari pengasingan, aku mendengar beberapa hal menarik. Misalnya, Feng Wuchen. Semua orang harus mengenalnya. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Selamat tinggal. Guzuan tersenyum dan menghilang. Penguasa Guzuan sudah memberitahu Guzuan. Apakah dia akan bertarung dengan Feng Wuchen? Tebak Zhu Singhun. Tetua Wuji menggelengkan kepalanya. Guzuan seharusnya tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan misterius yang mengerikan. Dia tidak akan bertindak gegabuh. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Tanya Zhu Aoyun sambil bergegas mendekat. Zhu Jun menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Ayah, siapa Feng Wuchen? Zhu Jun menatap Zhu Huang dan bertanya. Zhu Jun baru saja keluar dari pengasingan dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia suci. Zhu Huang lalu menceritakan kepada Zhu Jun segala sesuatu yang terjadi di dunia suci. Kalah. Di atas Saint Venerable, ada Dewa Sejati. Di atas Dewa Sejati, ada yang kalah. Kakek berkultivasi selama seratus ribu tahun untuk mencapai alam Dewa Sejati. Tanpa pil itu, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku tidak menyangka Dewa Naga memiliki kejeniusan yang luar biasa. Begitu orang ini tumbuh dewasa, dia akan menjadi lebih menakutkan daripada Long Xiao Feng. Zhu Jun tidak terkejut, dia juga penasaran dengan Feng Wuchen. Jun, R. Sebelum kau berhasil menembus alam abadi sejati, kau tidak bisa melawan Feng Wuchen. Aku adalah ahli alam abadi sejati, tapi aku tidak bisa melawannya, Zhu Tianmo memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Kakek, tanpa pil itu, aku tidak akan mampu menembus alam abadi sejati. Kakek telah menjadi pemuja suci bintang sembilan selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa banyak kau berkultivasi, basis kultivasimu tidak akan meningkat sama sekali. Ini cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya menembus alam abadi sejati. Zhu Jun menggelengkan kepalanya. Perkataan Zhu Jun tidak salah. Butuh waktu seratus ribu tahun untuk menerobos ke alam berikutnya, dan itu pun dengan bantuan pil. Sama sekali tidak ada cara untuk menerobosnya. Zhu Tianmo buru-buru tersenyum dan berkata, Juner, jangan khawatir. Kakek akan meminta pil dari dewa sejati itu lain kali untuk membantumu menerobos ke dewa sejati. Apakah benar-benar semudah itu untuk mendapatkan pil sekuat itu? Zhu Jun menggelengkan kepalanya dalam hati. Kuil Raksasa. Begitu Feng Wuchen keluar dari cincin ilahi, dia melihat Zhang Junlan dan banyak orang lainnya berdiri di alun-alun. Wajah mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. Ada apa dengan kalian? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru, Zhang Junlan tiba-tiba terbangun. Ketua aliansi, ada dua ahli mengerikan yang bertarung tadi. Aura mereka sangat asing. Salah satu dari mereka berasal dari klan iblis surgawi, dan aku tidak tahu siapa yang satunya. Pertarungan baru saja berakhir, kata Ye Tianwei dengan ketakutan. Tubuhnya masih gemetar. Kaisar Merah berkata dengan hormat, Ketua aliansi, Sebelum ini, orang ini bertarung dengan lima pemuja suci dari klan iblis surgawi. Kakak Feng, Aura klan iblis surgawi ini sama kuatnya dengan tiga leluhur agung. Dia adalah pemuja suci bintang sembilan. Yang satunya sedikit lebih kuat. Kita semua bisa merasakan kekuatan pertempuran mereka. Imbuh Lin Yu. Wajah pucatnya masih dipenuhi rasa takut. Tuan muda klan iblis surgawi, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Orang pertama yang dia duga adalah Zhu Jun. Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Dia menatap Kisyao dan bertanya, Apakah ada berita tentang Regraus Saint Mystic Jade dan Flowing Light Crystal? Lebih dari seratus kristal cahaya mengalir telah digunakan untuk memurnikan banyak cincin spasial lima kali. Akan tetapi, ini masih belum cukup. Kisyao menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Huh, ada berita. Namun, mereka meminta harga yang sangat tinggi dan tidak berhasil bernegosiasi. Mereka bahkan memuji kristal cahaya mengalir. Mereka menginginkan tiga artefak suci untuk satu kristal cahaya mengalir. Aku hampir membunuh mereka untuk mencuri harta karun mereka. Bos Feng, kristal cahaya mengalir terlalu langka dan sulit ditemukan. Kita harus meminta bantuan menara jiwa pil, kata Su King Feng sambil mengangkat bahu. Kristal cahaya yang mengalir terlalu langka. Ingin memurnikan sejumlah besar cincin spasial sama sulitnya dengan naik ke surga. Feng Wuchen diam-diam kecewa. Tepat saat Feng Wuchen hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Puncak sembilan bintang suci. Tampaknya orang ini adalah orang yang dibicarakan Lin Yu. Aku belum pernah merasakan aura yang begitu asing sebelumnya, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dia telah merasakan kekuatan mengerikan yang bersembunyi di kegelapan. Ada bola-bola ilahi yang menentang surga dan beberapa cincin ruang lima kali di dalam cincin penyimpanan. Kembalilah dan berkultifasilah. Suara Feng Wuchen tiba-tiba menjadi dingin. Zhang Junlan dan yang lainnya mendengar perubahan nada bicara Feng Wuchen. Kemudian, mereka semua kembali ke istana masing-masing. Karena kamu sudah di sini, tunjukkan saja dirimu, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh. Sosok itu muncul tanpa suara di alun-alun. Dia tidak mengejutkan siapapun, seolah-olah dia memang selalu ada di sana. Orang ini adalah Gu Suan. Tidak peduli seberapa baik Gu Suan bersembunyi, dia tidak dapat menghindari deteksi Feng Wuchen. Gu Suan dengan tenang menilai Feng Wuchen. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, kamu seharusnya menjadi Dewa Naga Utama, Feng Wuchen, kan? Saya Gu Suan, Tuan Muda Kuil Jiwa bela diri. Sudah kuduga, Feng Wuchen mengangguk. Lalu, dia bertanya, kenapa kamu mencariku? Gu Suan tersenyum tipis dan berkata, tidak banyak. Aku hanya mendengar dari kakekku bahwa kau memiliki kekuatan misterius. Bahkan Dewa Sejati tidak sebanding denganmu. Jadi, karena penasaran, aku datang untuk melihat kejayaan Dewa Naga. Jika sudah selesai, pergilah. Feng Wuchen langsung memintanya pergi. Dia tidak mau repot-repot membuang waktu. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Gu Suan menyeringai dengan ekspresi main-main. Dengan kemampuanmu, aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Itu termasuk roh jahat di tubuhmu. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Dia menatap Gu Suan dengan jijik. Dia benar-benar bisa melihat roh jahat di tubuhku. Gu Suan diam-diam terkejut. Totem Dewa Naga dapat menekan kekuatan Dewa Naga. Aku rasa kau tidak akan bercanda dengan nyawa Dewa Naga. Jika kau ingin membunuhku, kau harus mengambil kembali Totem Dewa Naga terlebih dahulu. Gu Suan tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak merasa terancam oleh Feng Wuchen. Jika aku ingin kau membunuhku, kakekmu tidak bisa menghentikanku. Orang itu juga tidak bisa menghentikanku. Apakah kau pikir dia akan menyelamatkanmu? Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju istana utama. Orang ini memang tidak sederhana. Aku tidak bisa merasakan apapun. Dia seperti orang biasa. Selain itu, aku bisa merasakan tekanan tak berbentuk di depannya. Gu Suan berpikir dalam hati. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Gu Suan mengepalkan tangannya erat-erat. Kemudian, raut wajahnya yang garang muncul. Ia berpikir, ini pertama kalinya aku merasakan perasaan yang begitu mengerikan. Jika aku bisa melahap kekuatan misterius dalam tubuhnya, menembus alam abadi sejati sudah dekat. Terima kasih.